Halo semuanya, nama aku Laras Prima Deni, saya adalah kategori manager untuk fashion di Lazada Indonesia, kurang lebih sudah 2 bulan di posisi ini dan saya join di Lazada selama 4 tahun. Topik yang kita bahas ada 3 topik, yang pertama pertumbuhan kategori fashion, kebiasaan pelanggan, dan barang apa yang paling sering dicari di kategori ini. Kategori fashion telah berkembang lebih dari 200% dalam waktu 6 bulan di lapangan ini dan kontributor utama dari perkembangan ini adalah kategori pakaian wanita. Kategori fashion di Lazada Indonesia merupakan kategori terbesar di seluruh Lazada Asia Tenggara. Saat ini kontribusi penjualan terbesar di kategori fashion yang pertama adalah pakaian pria dan wanita dengan kontribusi penjualan lebih dari 50%, kemudian sepatu wanita 20-30%. Berdasarkan kategori tersebut, kami melihat untuk penjualan produk wanita memiliki potensi lebih besar untuk berkembang dibandingkan produk laki-laki untuk saat ini. Ada 3 hal yang mempengaruhi pembelian produk fashion di Lazada Indonesia. Yang pertama, deskripsi produk yang jelas hingga kesahisi, yang kedua gambar, yang ketiga adalah harga yang sangat besar. Pembelian produk fashion biasanya merupakan impulsif beli atau pembelian akar rencana. Kalau dilihat dari trend, sekitar 75% dari pelanggan produk fashion di Lazada Indonesia, mereka memilih untuk membeli lebih dari satu jenis produk dibandingkan satu produk yang sama namun kuatitinya lebih dari satu. Dalam setiap bulannya, ada lebih dari 60 ribu jaket pria yang dikirimkan oleh Lazada Indonesia pada customer, dan mereka lebih memilih metode pembayaran untuk bayar. Untuk saat ini, kata pencarian populer di produk fashion di Lazada Indonesia adalah jaket pria dan sepatu wanita. Dalam 3-6 bulan ke depan, fashion masih memiliki potensi yang tinggi untuk dikembang. Ditambah lagi, saat ini kami akan fokus pada brand atau produk baru yang memiliki harga kompetitif dan kualitas produk yang menunjukkan. Selanjutnya, kami juga akan memilih channel komunikasi yang sangat targeted dan fokus terhadap target market Lazada secara keseluruhan. Akan selalu ada perubahan terus-menerus seiring dengan pengaruh digital. Di sini, Lazada akan selalu menyesuaikan trend yang ada dan memperbimbangkan perilaku sosial dari pelanggan. Fashion akan menawarkan brand yang lebih banyak dan tentunya mengganti trend kekinian, sehingga memungkinkan pelanggan untuk mengadopsi gaya dari influencer yang mereka follow di sosial media, dan produk tersebut juga ada di website Lazada.